Buah potong atau jus buah, mana yang lebih baik untuk buka puasa? Saat berbuka puasa, para ahli gizi menyarankan agar kita mengkonsumsi terlebih dahulu makanan kecil, semisal buah-buahan. Selain itu, barulah kita dapat mengkonsumsi makanan yang lebih berat sehabis sholat maghrib. Banyak sekali buah-buahan yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi saat berbuka, mulai dari pisang, semangka, apel, atau yang sudah umum saat bulan Ramadan, yaitu kurma. Buah-buahan tersebut adalah makanan yang cocok untuk berbuka karena mudah dicerna dan mengandung gula yang dapat mengembalikan kembali tenaga Anda. Namun, Anda terkadang bosan mengkonsumsi buah dalam bentuk potongan-potongan kecil yang tersaji dalam piring, sehingga Anda memilih jus buah sebagai solusi. Tekstur jus yang cair memang lebih mudah dikonsumsi. Namun, saat buka puasa, cara apa yang paling tepat untuk mengkonsumsi buah? Apakah dalam bentuk potongan jus? Berikut ulasannya. Jus buah untuk berbuka puasa Pada kenyataannya, entah itu dalam bentuk potongan atau jus, nutrisi yang Anda peroleh akan sama saja. Namun, karena biasanya jus membutuhkan lebih banyak buah, nutrisinya pasti akan lebih banyak. Jadi, secara langsung, kita dapat mengkonsumsi banyak buah dalam satu gelas jus. Tidak hanya itu, kandungan mineral dan vitamin yang terkandung dalam jus pun akan lebih mudah diserap oleh tubuh Anda. Agar Anda tidak menambahkan pemanis tambahan seperti gula cair atau sirup. Sebab, cara ini malah akan mengurangi khasiat buah dalam jus itu sendiri. Jus yang sudah Anda buat pun harus segera dihabiskan. Pasalnya, jika Anda terlalu lama membiarkannya, kandungan nutrisi di dalamnya akan hilang karena pengaruh oksigen. Jadi, buatlah jus kira-kira 20 menit sebelum azan maghrib, agar rasa dan kandungan nutrisinya masih segar. Keunggulan mengkonsumsi buah potong Meski jus buah lebih disenangi oleh anak-anak, tetapi mengkonsumsi buah potong ternyata lebih bermanfaat. Saat Anda mengkonsumsi buah potong, terjadi proses pengunyahan makanan, sehingga tubuh menghasilkan enzim amilase yang dikenal bermanfaat untuk mencerna dan menyerap gizi di dalam buah tersebut. Saat mengunyah buah potong pun, lambung Anda akan bekerja dan membakar kalori hingga 20 kilokalori. Selain itu, buah segar pun mampu menghindarkan sistem pencernaan Anda dari resiko terserang sembelit. Ada baiknya Anda tetap mengkonsumsi buah potong, sebab tidak semua manfaatnya bisa Anda dapatkan apabila buah-buahan tersebut dalam bentuk jus. Sama halnya dengan jus buah, Anda harus segera mengkonsumsi buah potong agar kandungan nutrisinya tidak hilang karena oksigen atau paparan sinar ultraviolet. Sekarang, Anda sudah paham bahwa buah potong lebih bermanfaat untuk sistem pencernaan Anda. Apabila Anda bosan, tidak ada salahnya mengkonsumsi jus buah. Konsumsi buah yang normal ialah 2-3 porsi sehari. Jadi, Anda dapat mengkonsumsinya saat buka puasa, sahur, dan sebelum tidur. Hal ini dilakukan sebab buah adalah sumber alami vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk metabolisme tubuh. Selain wajib mengkonsumsi makanan sehat saat berbuka puasa, Anda juga wajib menjaga kebugaran tubuh dengan rutin berolahraga. Namun, jangan terlalu berlebihan agar puasa lebih lancar. Demikian, buah potong atau jus buah mana yang lebih baik untuk buka puasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.